Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Mama Alta Kali ini bikin menu ala bento yuk Menu bento ini biasanya dari resto-resto Jepang Salah satunya adalah chicken katsu Siapa sih yang suka dengan chicken katsu? Rasanya yang gurih, dibadukan dengan salad yang segar Hmm, enak sekali Yuk kita buat berikut bahan dan cara membuatnya Siapkan dada ayam filet Di sini saya pelan menjadi dua Kalian kalau mau itu juga tidak apa-apa Sesuai selera Kemudian iris tipis melebar Seperti ini Lakukan sampai ayam habis Marinasi ayam menggunakan kaldu bubuk dan juga lada bubuk Sedikit-sedikit remas supaya bumbu lebih meresap Kemudian simpan di wadah tertutup selama 15 menit Untuk salad saya memakai kol dan juga wortel Kalau kalian mau pakai lobak juga tidak apa-apa sesuai selera Kemudian iris tipis, kol dan juga wortel Disini saya pakai parutan supaya lebih mudah Setelah itu siapkan air matang Masukkan gula pasir Dan juga cuka masak Kemudian air ini akan kita gunakan untuk merendam kol dan juga wortel Supaya saladnya tetap fresh Dan juga crunchy Rendam selama 1 jam Tutup dengan plastik wrap Kemudian simpan di dalam kulkas Nah untuk lapisan luarnya Saya disini hanya menggunakan 2 bahan Yaitu tepung panir Dan juga tepung bumbu instan Kalau kalian pengen pakai telur itu juga bisa Sesuai selera saja Nah seperti ini caranya Kita celupkan ayam ke dalam tepung basah Kemudian masukkan ke dalam tepung panir Sambil sedikit ditekan-tekan Supaya tepung panirnya menempel dengan sempurna Selanjutnya kita akan goreng Goreng menggunakan api sedang Supaya bagian luarnya tidak cepat gosong Dan bagian dalamnya matang sempurna Nah ini sudah matang Kita bisa angkat dan tiriskan Untuk penggorengan Tahap kedua dan selanjutnya Pastikan untuk selalu membersihkan remahan yang ada di minyak Menggunakan saringan terlebih dahulu Untuk bagian sausnya Saya memakai saus teriyaki Sebenarnya saya panaskan margarin Dan juga masukkan bawang bombay Serta bawang putih Kemudian tambahkan saus tiram Saus teriyaki Dan juga kecap manis Tambahkan juga sedikit lada bubuk Kaldu bubuk Gula Serta tambahkan air secukupnya Kita aduk-aduk hingga mendidih Kemudian gunakan larutan maizena Untuk mengentalkan Masak kembali hingga mengental Seperti ini hasilnya Selanjutnya Untuk pelengkap saladnya Disini saya menggunakan mayonnaise Kalian bisa pakai merk apapun Yang ada di pasaran Kemudian tambahkan saus tomat Tambahkan saus cabai Jika ini sedikit pedas Dan juga susu kental manis Kemudian kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Nah inilah chicken katsu ala resto Jepang Sudah jadi Gimana teman-teman Mudah bukan Untuk membuat chicken katsu sendiri Kalian bisa membuatnya di rumah Untuk bekal anak-anak sekolah Yang pasti lebih hemat Dan juga lebih puas Sampai disini dulu Video kali ini Jangan lupa untuk tonton video aku yang lain Jangan lupa untukמ�ира Jangan lupa buat genuinely Jangan lupa untuk Hiro Benar-Йangan Jangan lupa untuk subscribe Jawab dolar Jangan lupa untuk mengembalasi ajang Dan juga dim回去 Tabak, Dan juga untuk mengembalasi